Intro Hai guys, balik lagi di Ngumpul Bagi yang hukum selalu full Bersama aku Ais Dimas disini Dan juga Naftila Nah guys, kita hari ini mau ngapain sih? Kita pengen ngelanjutin pembahasan dari episode sebelumnya Gue kini sih pada penasaran ya Gimana sih caranya notaris tuh mengiklankan gazanya? Nah betul, kan di episode sebelumnya udah dibahas nih Tentang do and don't sebagai seorang notaris Sekarang kita mau bahas tentang Pelanggaran kasus kode etik dari notaris sendiri Nah guys, gue punya real case nih Kalau ada seorang notaris yang dia mempromosikan jabatan notaris Di sosial media, khususnya di Instagram dan di bionya Dia nulis memberikan pembahasan yang terbaik Menurut kalian, itu melanggar kode etik notaris gak sih guys? Menurut gue, itu melanggar Oh iya is, kenapa aku melanggar? Gue kan secara terang-terangan si notaris ini ngasih tau Oficium Nobel yang harus dipegang sama seorang notaris Oh bener banget sih, menurut gue juga memang itu udah melanggar Dan tidak sesuai dengan tanggung jawab Dan kepatuhan terhadap kode etik notaris itu sendiri guys Oh iya, sebenernya itu juga dibahas di episode sebelumnya Si notaris ini berarti melanggar pasal 4 ayat 3 Perubahan kode etik notaris Di mana di situ tuh diatur juga Gimana sih caranya notaris ini melakukan promosi terhadap dirinya Intinya itu gak boleh memberitahu gitu loh Kalau misalnya dia ini adalah notaris dan jabatannya Serta masih tau juga apa sih pelayanan jasanya Hmm, yakin nih memberikan pelayanan terbaik Tapi kok masih ngelanggar sih kode etiknya Harus dikasih sangsi gak sih? Wah udah ada sangsinya tuh di pasal 6 ayat 1 Perubahan kode etik notaris Yaitu berupa teguran, terus peringatan Kemudian juga ada pemberhentian sementara dari keanggotaan Pemberhentian benar-benar dari keanggotaan Sampai pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan guys Makanya seram kan Terus, kalau kayak gitu notaris yang tadi udah dikasih sangsi belum? Kalau notaris yang tadi, dia sudah secara nyata dan faktual terbukti melakukan pelanggaran Dan mendapat peringatan dari Majelis Pengawas Daerah guys Apa sih nama notarisnya? Udah udah, jangan dilanjutin Nanti jadi gibah Nah, BTW gue jadi kepikiran nih Kalau gitu berarti notaris tuh gak boleh dong jadi Instagram influencer atau selebgram gitu Nah kalau itu tetap boleh Asalkan dia tidak mempromosikan secara perang-perangan jabatannya sebagai notaris Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia menjadi influencer atau side jobnya Untuk mempromosikan hal lain selain dari jabatannya notaris itu sendiri Berarti masih boleh ya Masih boleh Jadi, kenal aja guys, masih bisa nih Misalnya notaris nanti jadi selebgram itu masih bisa, ya kan? Nah, gue penasaran juga nih Kan kalau misalnya ada nih contohnya si notaris yang tadi melakukan pelanggaran Terus siapa sih yang berhak untuk bertindak? Kan temen-temen juga udah pada tau ya Jadi, eksek sebelumnya tentang kode etik notaris nih Apakah kita bagian dari masyarakat tuh bisa ikut berperan dan andil atau gak bisa ya? Nah, nah itu biar gue yang dirasain Jadi, di pasal 1, angka 8 perubahan akta notaris Itu tuh ada suatu badan yang dibentuk Untuk menegakkan kode etik, harkat, dan martabat notaris Namanya Dewan Kehormatan Nah, Dewan Kehormatan tuh kerja ngapain sih? Dan gue tau pelanggaran itu dari mana? Nah, kalau itu gue tau Jadi, Dewan Kehormatan itu bisa melaksanakan pengawasnya Pengawasannya dengan dua cara Yang pertama, dia bisa melakukan penelitian sendiri Terhadap dugaan nih Pelanggaran kode etik notaris Atau bisa dari aduan dari masyarakat Nah, kalau misalnya udah ada nih dua unsur tadi Dia bisa melakukan pembinaan dan pengawasan lagi Dengan cara sidang pemeriksaan terhadap notaris Yang diduga melanggar kode etik tersebut Melalui majelis pengawas daerah Oh, gitu Jadi, kita sebagai otomatis Saya kan juga bisa turut andil dalam menegakkan kode etik notaris itu sendiri ya? Bisa banget Oke, jadi kesimpulannya Notaris ini boleh aja ya Jadi influencer atau selebgram gitu Asalkan dia gak boleh melanggar kode etiknya sendiri Oh, dan perlu diingat juga nih Sangat-sangat dari semua Kalau misalnya pelanggaran dari kode etik itu Diawati oleh dewan pengawasan Majelis pengawas Dan juga kita sebagai masyarakat Juga bisa ikut Ikut turut andil Nah, betul tuh guys Jadi sekarang kalian udah tau kan Kalau protesi jabatan notaris itu Gak boleh perang-perangan promosi di social media Apalagi di Instagram Nanti bisa kena saksi lho Ih, saya mau menemukan kena saksi Oke guys, hati-hati Oke guys, jadi episode ngumpul hari ini segitu dulu Jangan lupa di like and subscribe Dan kalau kalian ada komentar Tulis di kolom-kolomentar di bawah ya Ngumpul Belajar hukum salufu Nambil Nambil